Hai apa kabar kawan semua kita jumpa lagi di channel kohacin TV rak dileng rakmarem Hai pada video kali ini kita kembali mengupdate tanaman jagung kita jagung benih bisi 18 turunan yang mana pada pagi hari ini sudah berumur 55 hari setelah penanaman bisa dilihat jagungnya ini sudah mulai keloput ya sudah mulai berbuah jagungnya rambutnya mantap ini panjang dengan ciri khas ini merah ya kalau biasanya BC18 itu rambutnya merah nih ada dua tongkol 12 batangnya juga besar nah hanya saja ini yang tanaman hasil penyulaman karena tumbuhnya itu belakangan ya tidak serempak tidak berbarengan dengan yang sudah tumbuh duluan jadi ada yang masih pendek tapi dia juga sudah berbunga masih kecil kita bisa lihat juga yang samping-sampingnya ini tingginya ini sekitar berapa ini 2 meter lebih 2 meter lebih sampai ujung bunganya itu terlihat cukup cukup bagus dengan jarak yang kita pakai kemarin 20 kali 25 karena hanya percobaan sedikit saja pikir kami kalau 20 kali 25 di samping kanan kirinya ini tidak ada tanaman sudah mencukupi lah gitu Nah yang kita lakukan pada jagung fase seperti ini fase generatif dan juga masa-masa awal mulai keloput ya muncul buah ini kita lakukan pengairan ini kita lakukan pengairan bisa dilihat kawan-kawan kita airi supaya mempercepat atau memacu perkembangan jagungnya biar cepat besar begitu bisa dilihat itu pupuknya yang masih ada warna merah itu ya itu nanti langsung terserap oleh akar karena ini di airi ini sebenarnya kita airi tanaman padi dan lombok yang ada sampingnya ini nah kebetulan kita juga mengairi jagungnya Nah kalau kita tanam dalam skala besar dalam luasan yang cukup besar ya katakanlah minimal kita tanam 3 bungkus atau 3 kg jagung tentunya pada masa seperti ini kita airi kita kita airi untuk memaju perkembangan jagungnya Hai tak daunnya sangat hijau ya daunnya sangat hijau untuk serangan ulatnya cukup meredahlah kita hanya satu kali melakukan penyemprotan kemarin saat pencegahan masih kecil ini ada jagung yang masih belum keloput ya belum ada jantannya karena ini sebabnya mungkin ini karena ternaung ya ternaungi pohon ini tuh cahayanya kurang maksimal kawan-kawan nah ini kita backlight karena menghadap ke timur pada pagi hari sehingga kameranya beradu dengan sinar madari agak gelap nah begini ini penampakannya kita airi pengairan jagung cukup Hai airnya lewat saja yang penting itu akarnya menyerap air jadi pertumbuhannya bisa maksimal kita tetap akan melakukan pengamatan terus paling tidak ini jagungnya percobaan sampai umur 75 hari kita ingin melihat eh bagaimana perkembangan pengisian bijinya apakah bisa maksimal atau tidak mendengar dengan menggunakan bibit bisi turunan tanpa melakukan berapa perlakuan benih sama sekali begitu kawan-kawan demikian informasi yang bisa kita sajikan semoga dapat menginspirasi jangan lupa dukung channel kami di channel Koh Ajin TV agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Ajin TV rak deleng rak marem terima kasih sampai jumpa seterusnya 느� dan kalau